Halo semuanya kembali lagi di Vorda Hanif dan kali ini kita mau review ini nih Ini Redmi K20 Pro tapi katanya pas masuk Indonesia namanya jadi Focophone F2 Pro Jadi ada yang Pro ada yang enggak Yang bedanya apa yang Pro sama yang enggak Kalau yang Pro itu pakai Snapdragon 855 sedangkan yang enggak pakai Pro itu pakai Snapdragon 710 Pengen tau seperti apa reviewnya? Cek terus video ini Jadi hape ini itu punya tiga nama gitu Kalau di China atau di Tiongkok itu namanya Redmi K20 dan K20 Pro Terus kalau di Inggris itu namanya Mi 90 Kalau di Indonesia meskipun sudah ada brand Redmi Konon kabarnya akan menggunakan nama bukan Redmi Jadi Xiaomi itu dia bikinin subbrand atau sebenarnya bukan bikin subbrand Tapi memisahkan antara Redmi dengan Xiaomi Tapi disini katanya menjadi Pocophone F2 Jadi mungkin nanti 10 tahun lagi atau beberapa tahun lagi akan ada Pocophone F9 Kayak Oppo ya Dan ngomong-ngomong soal Oppo Coba lihat bentuknya deh Ini bentuknya tuh kayak gabungan antara Oppo Find X Dicampur sama Oppo Reno Tengahnya ini kayak Reno Tapi enggak nyampe ke bawah sini Sekarang ini tulisannya juga nyambung ya Terus ini ada titiknya Dan pinggir kanan kirinya ini mirip sama Oppo Find X Tapi disini tuh dikasih kayak ulir-ulir Tiga dimensi gitu Katanya jadi keren Dan looks overallnya gue suka banget Ini bagus Terus kita juga dapet casing itu seperti ini Jadi casingnya tuh bukan yang karet-karet murahan Dan kalau dipasang ini jadi kelihatan lebih kekar gitu ya Cuma warna merahnya jadi enggak kelihatan Warna merah cuma ada di atas sama di bawah sini Sisanya sih overall looksnya jadi gahar banget sih By the way, HP ini gue dapet dari Om Diar Dari channel Diarcom Nah kebetulan Om Diar ini mau bikin giveaway yang luar biasa banyak Dia mau cuci-cuci gudang gitu ya Dari barang-barang yang udah pernah dia review Jadi langsung aja subscribe ke Om Diar Bisa lihat di bawah linknya Biar kalian enggak ketinggalan sama giveaway-nya Karena banyak banget yang bakal di giveaway Oke kita lanjut ke HP-nya HP ini harganya belum confirm di Indonesia Karena memang ya begitulah Dan kalau kita lihat di toko-toko online Itu harganya beragam Ada yang jual sampai 9 juta Ada yang jual 6 jutaan Ada yang jual 7 juta, 8 juta Tapi untuk Indonesia seperti halnya Pocophone Biasanya harganya tuh agak-agak mind-blowing Makanya untuk di-review ini kita akan review unitnya aja Tapi kalau soal kesimpulannya worth to buy atau enggak Itu kayaknya enggak dulu Sekarang kita ngomongin dari apa aja sih yang ada di HP ini Pertama, dia punya kamera depan Itu yang modelnya pop-up Jadi kalau kita pindah itu seperti ini Dan dia ada lampunya Jadi dikasih lampu gitu Itu sih lucu sih Cuma yang lucunya di bagian atas disini Dia tuh ada kayak lingkaran kecil Itu kayak buat tusukan biar bisa keluar Kayak SIM card gitu Tapi bukan Karena jaktor SIM cardnya ada di bagian sini Terus di bawahnya sudah pakai USB Type-C Ada microphone Dan ada speaker yang suaranya lumayan Tapi ya enggak se-flagship itu sih Terus dia sudah pakai in-display fingerprint sensor Yang kecepatannya ya so-so lah ya Tapi yang penting bisa dipakai Dan face recognition-nya pun dia juga belum 3D Tapi enggak masalah sih Yang penting bisa aja Benchmarknya gue dapetin Rp300.000 untuk AnTuTu Tapi so far Enggak ada masalah sih Kalau kalian berharap bakal Rp350.000-Rp360.000 Menurut gue Ya enggak perlu-perlu amat sih Tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup Dan dipakai buat sehari-hari Segala macem Main game segala macem Ternyata HP ini sangat bagus Dipakai smooth Lancar Gue enggak menemukan Ada gejala-gejala panas Berlebih Dan kita pakai main game pun lama Itu rasanya enggak ada frame drop-nya kok Jadi kalau untuk performa Ya kalau ngomongin performa Namanya juga chipset kelas atas Udah pastinya yang paling bagus lah ya Terus sekarang kita ngomongin soal kameranya Karena yang membedakan antara HP mahal dan HP murah Itu selain chipset yang premium Itu adalah kameranya Secara spek Ini speknya sih luar biasa ya Dia pakai IMX586 dari Sony Itu kalau bisa dibilang itu yang paling banyak dipakai Di HP-HP flagship zaman sekarang OnePlus 7 Pro Asus Zenfone 6 Dan kawan-kawannya juga kebanyakan pakai itu semua Seperti yang kalian duga Hasil kameranya bagus Low light-nya juga bagus Tapi kalau dibandingin sama P30 Pro Ya beda Kelas ya maksudnya Ya tetap masih ada noise-nya Grain segala macem Tetap masih ada Seperti kamera HP pada umumnya Tapi kalau misalkan ditanya Udah masuk kategori flagship belum Menurut gue udah masuk Cuman Dia ada dua kamera tambahan Yang pertama adalah Kamera wide Dimana kamera wide-nya Menurut gue biasa banget hasilnya Masih jauh lah Kalau dibandingin sama kamera wide-nya Samsung Galaxy S10 Kemudian juga kamera zoom-nya Yang dua kali 8MP Menurut gue masih agak kurang Terutama pas kita pakai di low light Jadi Kalau misalkan kalian pakai HP ini Kalian fokus aja di kamera utamanya Gak usah ngomongin zoom Atau kamera wide-nya Dan kamera ini sebenernya ada keunggulan Yang gue belum nemuin di HP lain ya Karena pas kita foto Misalkan kita foto bokeh Itu bokehnya itu bisa kita edit-edit Jadi bentuknya love Jadi bentuknya kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Ada banyak model Dan itu menarik ya Karena ada beberapa pattern Yang bisa didapetin cuma pakai lensa mahal aja Kalau di kamera DSLR Terus disini ada fitur namanya short video Jadi pas kita ngambil video itu Dia langsung countdown 15 stick sampai 0 Itu berguna banget buat kalian yang suka bikin namanya instastory Dan juga ada fitur slow motionnya Meskipun slow motionnya ya Ya segitu aja sih Terus kamera depannya menurut gue bagus Oke No problem Dan yang gue suka kamera depannya ini ya Dia kan ada beauty-nya ya Dia disampai nomor 5 Tapi hasilnya tuh gak se-agresif itu Jadi Jadi garis-garis mata Segala macam itu masih keliatan Gak kayak HP-HP lain tuh ada yang Kalau dimaksimalin Beauty-nya sampe kayak rata gitu Kayak cuma tinggal mata Idung sama mulut doang Ini masih ada garis matanya Masih ada Garis kerutan disini kita masih ada Ada juga remodeling Nih Slender Big eyes Nose Chin Kita mau gedein idung bisa tuh Pengen kelihatan mancung gitu ya Atau pengen idungnya kayak jambu gitu Bisa diatur disini Idungnya kayak jambu Dan terakhir HP ini Dia kameranya itu Bokehnya tuh rapi banget Bokehnya tuh rapinya udah kayak Huawei P30 Pro Jadi Pas kita pake Meskipun kita pake potretnya itu Dia gak pake dua buah kamera Itu bokehnya tuh rapi banget Buka Barết Bar driver Bar φ kemudian hasil videonya menurut gue hasil video juga bagus sekelas flagship seperti ini hasilnya selamat menikmati 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 selamat menikmati